Dahulu manusia adalah salah satu makhluk yang meneliti rantai makanan paling atas Tapi, tahukah kita, dahulu kala ada seekor hewan yang memiliki spesialisasi memakan manusia Nah, saat singa dan singa gunung, eh seekor hewan memang berevolusi sebagai spesialis predator bagi manusia Dan tulang belulangnya ditemukan di sebuah gua Afrika Namanya adalah harimau dinovelis Dan salah satu ciri khasnya adalah menggigit kepala manusia dan menembus takwarannya dengan dua buah gigi tarinya yang panjang Saat singa gunung atau kucing-kucing besar lain yang menyerang manusia, korbannya seringkali mampu bertahan hidup Karena mereka tak mampu menembus kerasnya tulang kepala manusia Luka seperti itu memang tidak bisa berlebihan fatal Tapi kucing-kucing besar di masa kini tak mempunyai gigi untuk menembusnya Berbeda dengan dinovelis yang punya dua gigi Gigi taring yang mirip belati yang bisa menembus otak manusia dalam sekali gigi Dinovelis tersebar di luas di Eropa, Asia, Amerika, dan Amerika Utara Pada setidaknya 1,2 juta tahun yang lalu Hewan ini berukuran hampir mirip dengan singa modern Namun kebanyakan sebesar jaguar Yakni setinggi 70 cm dan 120 kg Kucing besar berukuran sedang yang mempunyai dua gigi taring yang menakutkan sangat kuat Dinovelis ini memburu binatang-binatang besar Di antaranya anak mamut atau gajah purba, masnadon, hamur, habilis, nenek moyang manusia, dan binatang-binatang lainnya Dalam buku Song Lines, penulisnya Bruce Chatwin mengatakan dinovelis adalah motivasi utama mengapa manusia purba membuat tombak dan senjata-senjata lain Mungkin di titik inilah manusia mulai bisa mengalahkan dinovelis yang membawanya ke jurang kepunahan dan menjadi titik penting evolusi manusia Mungkin ini adalah pemikiran spekulatif namun sebuah ketakutan yang universal Tentang monster yang mengendap-endap di malam hari mengintai manusia di mangsa Bisa jadi adalah memori kuno yang akan adanya hewan pemangsa manusia yang dihadapi oleh lulur kita yang tinggal di buku 2 Dinovelis pertama kali diidentifikasi sebagai spesialis pemangsa primata oleh Prof. CK Brand pada tahun 1981 Pada bukunya yang didasarkan oleh penemuan-penemannya di Afrika Terima kasih telah menonton!